Hai hey what's up gengs balik lagi di AVR studio di video kali ini kita bakalan ngebahas gimana caranya buat ngedownload dan menginstal sebuah aplikasi browser yaitu UC browser ya ya kalian enggak kalian pasti udah enggak asing lagi dengan browser yang satu ini yang biasanya kalian gunain di versi Android atau di gadget kalian dan untuk sekarang kita langsung aja praktekin untuk menginstallnya di laptop ataupun di PC kita Oke langsung aja kita ke videonya yang pertama kalian udah pasti harus download dulu aplikasi mentahnya di di link di deskripsi disitu udah saya kasih linknya jadi kalian bisa langsung download di versi terbarunya ya teman-teman Oke kalau udah kita langsung pergi ke file manager kita kemudian kita pergi ke folder download atau dimana kalian menyimpan aplikasi di UC browser kalian nah sebelum di-install kita memastikan dulu antivirus ya udah mati kalau belum mati silahkan kalian matikan dulu teman-teman Oke kalau udah berhasil kita matikan langsung aja kita klik klik kanan di aplikasi mentahnya kemudian di kita langsung aja run as administrator kemudian klik yes nah kalau ulang kalau udah muncul pop-up seperti ini kalian bisa langsung aja klik download and install atau kalian bisa customize dulu untuk mengatmenaruh folder instalasinya kita custom aja teman-teman kita taruh di program D kemudian kita kasih di program file Oke kemudian langsung aja kalau udah di custom folder instalasinya kita langsung klik download and install kalau udah kalian klik biar kalian bakalan tinggal nunggu aja Oh proses downloadnya kelar kalau nggak muncul di sini atau kalau nggak otomatis muncul kalian bisa klik di sini teman-teman tadi di panah atas di bawah kemudian ini ada logo UC browser kalian klik aja maka secara otomatis pop-up untuk pen-downloadan ini langsung muncul di halaman brand kalian sambil nunggu silahkan kalian bisa lakuin aktivitas kalian seperti biasa entah itu kalian nge-chat doi kalian atau ngechat mantan ataupun ngajak balikan mantan yang kalian juga boleh silahkan terserah kalian nah kalau proses downloadnya udah kelar maka secara otomatis kalian akan langsung diarahin ke proses instalasinya ya kurang lebih seperti ini teman-teman langsung kalian akan diarahin untuk membuka browser UC nya kita tunggu aja sampai ini kelar dulu proses instalasinya biar kita bisa langsung mulain UC browser oke teman-teman kalau proses instalasinya udah kelar maka akan muncul seperti ini kalian bisa pilih ini kan untuk mengatur bahwa UC browser nya bakal jadi browser default kita langsung silahkan aja karena kita nggak mau jadi defaultnya kalau udah kalian bisa pilih style nya ini teman-teman ada dua kayak kini bentuk kotak-kotak ataupun bisa bentuk bubble ya ini seperti bubble kita klik apply aja nah nantinya akan seperti ini teman-teman tampilan brand atau tampilan depannya kita langsung aja buat browser semisal berita hari ini nah maka secara otomatis browser UC nya bisa langsung kita gunain sesuai keinginan kita oke teman-teman gimana gampang banget bukan buat menginstall UC browser di laptop kita jangan lupa untuk like tinggalkan komen dan juga untuk di-share buat referensi teman-teman kalian jika ada yang pengen ngedownload dan menginstall aplikasi UC browser ini oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat dan see you in the next video selamat menikmati